disini diketahui terdapat suatu pertanyaan yaitu garam NH4NO3 mengalami reaksi ionisasi kemudian yang ditanyakan adalah bagaimana reaksi ionisasi garam NH4NO3 mari kita jawab bersama untuk langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah menidentifikasi anion dan kation penyusunnya disini garamnya adalah NH4NO3 tersusun atas kation 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 disini adalah NH4 plus ini merupakan NH4 merupakan ion poliatomi dengan muatan plus 1 kemudian untuk anionnya adalah NO3 dengan muatan negatif ini juga merupakan ion poliatomi dengan muatan negatif 1 nah kemudian untuk langkah yang kedua menuliskan reaksi ionisasi berdasarkan ion penyusun dengan memperhatikan indeksnya nah disini diketahui bahwa anion dan kation memiliki indeks sama yaitu 1 kemudian untuk anion ini muatannya adalah min 1 dan untuk kation ini memiliki muatan positif 1 nah ini jika dijumlahkan hasilnya adalah 0 ini sudah memenuhi untuk prinsip dan kemudian untuk indeksnya ini nanti akan sebanding dengan koefisien dari anion dan kationnya sehingga bisa kita tuliskan bahwa reaksi ionisasi dari NH4 NO3 adalah akan terurai menjadi ion NH4 plus nah koefisiennya 1 sesuai dengan indeksnya dan NO3 min nah ini koefisiennya juga 1 sesuai dengan indeksnya jadi jawaban akhir dari soal ini yaitu dari orang di atas diketahui bahwa reaksi reaksi ionisasi keram NH4 NO3 adalah akan terurai menjadi terironisasi menjadi NH4 plus dan NO3 min selamat menikmati Terima kasih telah menonton!